Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel Selamat sore, sahabat-sahabat netizen semuanya Oke, di kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan tutorial Bagaimana cara mendaftar akun e-wallet Toast & Go Karena saya sendiri di saat ini sudah mempunyai e-con Jadi di hari ini saya praktekkan dengan terus milik sahabat kita Dia pun ada channel Youtube namanya Perantau TV Dan untuk sahabat-sahabat yang mau melihat keseruannya Boleh kunjungi channel sahabat saya Oke, langkah pertama pastikan sahabat sudah menginstall aplikasi Toast & Go e-wallet Ya kan? Dan pastikan juga sediakan paspor halaman depan Dan nanti kalau mengambil gambar silahkan mengambil di waktu yang terang seperti ini Dan untuk SPLP yang model baru bisa digunakan juga Karena formatnya seperti paspor dan untuk yang SPLP lama tidak bisa Mau tak mau ya harus pinjam kawannya seperti itu Oke, langkah pertama sahabat kena install aplikasi Toast & Go e-wallet Dan ini saya sudah menginstallnya Kemudian di situ pilih daftar akun Saya menulis nomornya Langsung satu Karena ini banyak sekali sahabat yang tidak paham Oke, setelah sudah memasukkan nomor HP Terus saja kita continue Setelah itu kita tunggu OTP Karena ini bukan akun saya Jadi kita tunggu Nah, di situ akan ada OTP Setelah OTP tersebut kita masukkan di kolom OTP tersebut Oke, setelah itu Di situ kita masukkan pin 6 angka Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Setelah itu kita tekan seterusnya Oke Nah, di sini ada soalan keselamatan Di situ sahabat pilih saja lah What is your favorite movie? Kita pilih nomor 1 Tulis saja Wiro Sableng Ya, intinya film apa yang kamu suka kan Kita tulis saja Wiro Sableng Oke Setelah itu tekan seterusnya Kemudian di situ Sahabat kenapa pahami? Jangan sampai salah Oke, warga negara pilih Indonesia Karena di sini banyak sekali sahabat kita yang sudah silap Kalau kita silap di awal nanti Ketika kita masukkan nomor paspor Tidak bisa Oke Kemudian nama diisi dengan Sesuai dengan data sahabat Setelah itu ID kebangsaan pilih Di situ kan paspor ID kebangsaan Kemudian nomor ID masukkan saja Kita masukkan email Oke, emailnya Oke, kita masukkan email Email yang sahabat punya yang aktif pastinya Kemudian tekan saya bersetuju Dan terus kita hantar Kita menunggu Nah, di langkah ini sahabat yang harus pahami adalah Di situ ada gunakan pengesahan wajah untuk lock masuk Ini di saat ini diaktifkan bisa Tidak diaktifkan juga tidak apa-apa Oke Mungkin kemudian Setelah itu Sudah Keluar seperti ini Oke Sudah keluar seperti ini Ini adalah ekon Masih basic Jadi untuk sahabat yang mau membayar kompon Pastinya mau di upgrade Karena nanti untuk bayaran kompon itu sebesar 500 Bahwasannya ekon basic bisa dimasukkan Sebesar 200 ringgit saja Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya Yaitu tahap verifikasi ataupun upgrade Agar nanti bisa dimasuki sebesar 500 ringgit Bahwasannya ekon TOSNGO e-wallet ini sampai 5000 bisa Kalau sudah terverifikasi Oke, setelah itu kita pilih pojok kanan atas Ada gambar kontak itu Tekan Kemudian di situ sudah terisi semua data kita Kemudian di bawah itu ada pengesahan akun Nah, di situ kita tekan saja Sahkan sekarang Oke Setelah itu Nah, di sini ada keterangan Bahwa untuk size e-wallet lebih besar Pastinya harus di upgrade dulu Nah, di situ ada tulisan secara jelas Ambil gambar ID Anda Kemudian selfie Kemudian di situ ada maklumat yang diperlukan Oke, kita tekan sahkan akun Oke, kita tunggu Nah, di sini Sahabat kena pilih warga asing Setelah itu Pasti formatnya adalah paspor Kalau untuk SPLP yang versi lama kan berdiri seperti buku nikah Jadi untuk yang bisa digunakan hanya SPLP yang versi terbaru Yang menyerupai paspor Jadi di situ kita pilih ambil gambar ID Nah, di sinilah banyak sekali sahabat-sahabat yang gagal Karena ya, paham Dengan cahaya yang terang Ataupun halaman paspor itu Tidak ada lungset Ataupun sebagainya Oke, kita coba terus Untuk pengambilan gambar Usahakan yang Jun Sesuai dengan Oke, kita coba lagi Di tahapan inilah yang sangat sulit Memang banyak sekali sahabat yang menyerah Oke, setelah itu Kita summit Kita coba, kita tunggu Oke, terverifikasi Tentang Kemudian di situ Tahapan selanjutnya Adalah selfie Untuk memverifikasi bahwa Akun tersebut milik sahabat Nah, setelah itu Tekan Zoom Oke Nah, kemudian Di situ Berhadapan terus dengan orangnya Nah, dipusing-pusing 360 derajat gitu Nah Oke Setelah Terverifikasi Dengan gambar centang seperti itu Di situ kita beri Informasi tambahan Pekerjaan Kita ambil Di sini ada nggak yang konstruksi Kita ambil pekerja bebas Oke Sektor Pembinaan Sesuai dengan sektor sahabat lah Intinya seperti itu Alamat kita isi Oke Kemudian di situ kita masukkan kode POS Kemudian kita scroll ke bawah Kita ulangi sekali lagi Dari atas Nama Nomor paspor Tanggal lahir Terisi secara otomatis Ya kan Untuk tanggal lahir Akan terisi secara otomatis Karena di situ ada barcode Yang tadi kita scan di Halaman pertama tadi Di verifikasi itu Setelah itu Kita hantar Oke Kemudian di sini kita Gunakan pengesahan wajah Agar lebih enak Ketika sahabat mau membuka Akunnya Oke Oke Setelah itu kita tunggu Masih menunggu lagi Nah Tidak lama Secara terus E-Wallet sudah terverifikasi Seperti berikut tadi Tidak menunggu lama Setelah kita mengisi semua Dokumen-dokumen yang diperlukan Dengan begitu cepat Saya sendiri melakukan Membutuhkan waktu 9 menit 35 detik Tapi kalau sahabat Pastinya ya lebih lama Nanti sahabat bisa Mengikuti Cara saya tadi Sebetulnya sangatlah mudah Nah di sini kan sudah ada Size E-Wallet 5000 Seperti itu Jadi ya sangatlah senang Dan nanti sahabat tinggal Pergi ke Cell Petronas Ataupun 7-Eleven Pergi ke counter Bilang beli Top up Tos & Go E-Wallet Setelah itu Sahabat pilih Tambah nilai Dan di situ pastinya Pilih yang Pin nilai Tos & Go E-Wallet Nah di atas tinggal Isi Berapa pin yang Sahabat dapat Terus tambah nilai Seperti itu saja Oke Itu saja yang bisa Saya share Sore ini semoga bermanfaat Untuk sahabat yang belum paham Silahkan diulang lagi Sampai paham Sebetulnya Untuk verifikasi E-Wallet Sangatlah mudah Oke Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat beristirahat Salam TKI sukses Bye-bye Do you Hear the sound My heart breaking Or you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton